Tiga desa yang diterjang longsor di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, kini dalam kondisi terisolasi. Jalan penghubung ke lokasi tersebut terputus akibat tertutup material longsor. Tiga desa yang paling terdampak yakni Desa Tapong, Jalan Penghubung tertutup, dan di Desa Labani, puluhan hektare kebun warga rusak. Sementara di Desa Labuku, 15 rumah warga rusak. Terima kasih telah menonton!